belumnya siapa yang pernah? siapa tadi? aku siapa yang pernah? aku mas bara silahkan cerita silahkan cerita kepada kita biar ilmunya berbagi kepada kita aku sudah gak pernah oh iya mas bara ceritanya tentang hewan apa mas bara kancilnya 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 awabarakatwa mas bara kancilnya bagaimana mas bara? ya ditangkap oh iya mas bara bisa mengambil pelajaran tidak dari kisah kancil yang ditangkap itu harus bisa iya apapun yang anak-anak baca ya harus bisa mengambil yang baik yang baik diambil jadikan apa mas bara? kayak aman eh kayak aman iya mas ya apa pintar sekali mas bara jempol dua buat mas bara jadi dijadikan amanat ya mas bara ya nanti bukan hanya dijadikan amanat mas bara ya dan anak-anak semua tapi juga kita praktikan di rumah misalnya ada misalnya tadi ya menyayangi hewan dan tubuh nah kita harus berlatih untuk menjadi seperti itu ya jadi diambil pelajarannya lalu kita praktikan ya lanjut Ustaz seles berikutnya iya jauh ya sebelum ada cerita tadi kupi tadi ya cerita kupikan sebenarnya cerita sastra ya atau cerita rekaan cerita sastra berarti ternyata apa? mau bertanya oh iya silahkan nah apa nanti besok hari selasa zoom lagi atau gimana on oh iya zoom lagi nak jam 7 insya Allah ya iya kita lanjutkan dulu belajarnya ya apa? berarti zoomnya itu Senin selasa iya nak sama satu iya kita lanjutkan dulu belajarnya ya iya jadi cerita tadi namanya cerita fabel fabel itu termasuk karya sastra karya sastra itu berarti hanya karangannya ciptaannya manusia ya sebelum itu Tuhan kita ya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menuliskan di dalam Al-Quran ya di surat Al-Baqarah ayat 30 silahkan Ustaz di next BPT-nya ya ya surat itu ya wa'ikola Rabbukalih malaikati ini jailung filardi holifah ya jadi Allah itu sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang holifah di muka bumi ini jadi ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Allah itu waktu itu menyampaikan kepada para malaikat sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang holifah holifah itu artinya pemimpin di muka bumi ini Masya Allah siapa itu pemimpin di muka bumi ini ada yang tahu anak-anak Nabi Muhammad di muka bumi ini Nabi Muhammad iya selain itu siapa Allah oh iya Masya Allah terima kasih tadi ada yang menjawab manusia ya betul sekali ya jadi pemimpin di muka bumi ini adalah manusia kita semua ini adalah seorang pemimpin anak-anak ini adalah seorang pemimpin pemimpin untuk dirinya dan pemimpin untuk orang lain kenapa manusia itu dijadikan Awas sebagai pemimpin karena apa ada yang tahu karena oh karena punya akal karena punya punya akal oh iya Masya Awas siapa itu yang menjawab masyarakat Masya Allah Barakawah karena manusia digaruniai Allah akal kalau hewan punya akal enggak 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 kesumbuhan ikannya mas aja bisa berpikir seperti kita tidak ya enggak enggak jadi Allah itu memberikan kita akal yang dengan akal itu kita bisa belajar ada yang suka bercerita suka baca buku suka bermain suka membuat sesuatu itu karena Allah memberikan kita akal yang akal itu harus kita manfaatkan ya ya tidak manusia itu bisa menghafalkan banyak buku nah bahkan Al-Quran itu bisa dihafalkan oleh manusia ya karena Menti Isyad Al-Quran itu manusia itu sebenarnya itu bisa membaca banyak buku di perpustakaan ya seperti itu jadi sebenarnya kita itu pintar semuanya pintar anak-anak pintar ya atau tidak pintar pintar tidak ada yang tidak pintar harus bilang harus bilang kepada dirinya bahwa aku pasti aku bisa seperti itu ya nah hanya setiap orang itu kelebihannya berbeda-beda ada yang suka membaca misalnya mas oce sukanya apa sukanya dunia hewan-hewan misalnya ya terus Mbak Alis misalnya suka membaca menulis ada yang suka berhitung ada yang suka membuat kerajinan tangan ada yang suka bahasa Inggris bahasa Arab bahasa Jawa semuanya kesukaan orang itu berbeda ya dan kita tidak bisa menyamakan kok kamu enggak suka ini kok kamu aneh kan seperti itu tapi setiap orang itu unik setiap orang itu pintar jadi anak-anak harus percaya itu bahwa anak-anak itu hebat ya coba tangannya jempolnya juga gini ya ya usah dah yakin kita semua hebat nah hanya saja nih kita mau jadi hebat atau enggak padahal kan sudah wakasi hebat nah kalau kita mau hebat berarti kita enggak boleh enggak boleh enggak boleh tidak boleh malas malas itu adalah musuh pertama kita ya anak-anak jangan malas apalagi di rumah ini belajarnya kan enggak berangkat ke sekolah nanti mandinya jam 10 belum makan lewat-lewat tidur lagi aduh astagfirullah jangan ya harus makan misalnya belajar jadulnya pati maka belajar jadulnya makan maka makan ya harus belajar disiplin jangan malas-malas kan enggak mau bantu orang tua enggak mau belajar nanti kalau malas terus nanti kapan pintarnya kan sebenarnya kita semua tadi apa pintar keren loh kita itu tapi karena kita malas jadi kita enggak bisa berbuat kebaikan kepada diri kita apalagi kepada orang lain kenapa kalau sering infak ke masjid itu oh iya bagus masya Allah berarti bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain ya insya Allah ya menyisikan rumah jajannya ya kak ya iya latihan seperti itu dari kecil kita harus berlatih iya demikian ya pembelajaran kita hari ini ada yang ini ditanyakan silahkan ada kalau tidak kita cukupkan tadi kita kembalikan ke Ustadz Mibi tidak ya ini setahu sudah paham ya iya nanti anak-anak tugasnya adalah menggambar ya silahkan gambar salah satu tokoh tadi yang sudah saya ceritakan ada momos monyet ada bangau ada kupis apa tadi kupising ya lalu ada tokoh yang lain lagi silahkan digambar tidak perlu sampai sempurna gambarnya yang penting itu bisa menjelaskan ya menggambar tepat ini saja berapa yang hiasan-hiasannya gimana iya gak apa-apa menggambar itu dan nanti mengerjakan soal di full form ya full formnya ada lima soal coba nanti saya jawab saya main-main aja jawabnya ya jadi tapi saya tapi ini ini dicoba jawabannya apakah sudah benar atau belum ya dengan apa nak dengan ju bapak karena iya bagaimana satu satu saja gambarnya kalau semua juga apa kalau semua gak usah satu saja boleh kalau semua tapi nanti kebanyakan saja iya ada iya bagaimana itu kan digambar hewan yang sokoh yang cerita iya mas digambar ya mas para ya 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 jangan jalan soal di google form ya baik sudah ya tidak ada pertanyaan lagi ya ya terima kasih atas perhatiannya soli dan solihan semoga Allah Allah membalas anak-anak dengan kebaikan dengan pahala yang banyak dengan sungga ya amin usada akhiri ya mohon maaf apabila ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih silahkan oh ya mohon maaf oh ya mohon maaf kalian tadi sudah mendengar cerita terkait dengan dan teman-temannya dan minah suaranya kurang besar tapi sudah mendengar banyak cerita kemudian juga sudah belajar terkait apa itu yang tidak penting yang terlihat tadi sudah pantau ya semangat di kembali ketika sedang dalam keadaan pembelajaran maka sepertinya penggunaan ya ya mohon maaf tidak bermain-main terima kasih 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 salam terima kasih terima kasih ini, antara apa istilahnya ketika nanti ada yang bertanya di grup chat, ataupun nanti ada yang misalnya sedang memperhatikan ternyata kan kalau seandainya ada yang masuk di chat itu agak mengganggu, kalau misalnya ada beberapa chat yang tidak terlalu, maka ini beberapa, ada yang langsung tadi masukkan di wedding room ya, mohon maaf, ini demi anak-anak juga nanti biar anak-anak bisa lancar untuk bisa mendapatkan ilmu dari usaha pesada untuk kedepannya, jadi untuk besok langsung, saya tidak akan memberikan peringatan langsung nanti kalau ada yang chat kelihatan tidak perlu, saya langsung masukkan ke wedding room jadi kalau nanti ada anak-anak yang kelihatannya kok tidak bisa masuk lagi, atau misalnya kok masih dalam wedding room, berarti itu masih dalam, apa istilahnya itu di wedding room ya, anak bisa masuk kalau seandainya memang tidak akan mengulangi lagi, misalnya memberikan chat yang atau menuliskan chat yang kurang-kurangnya saja dari usaha tidur, perangkat yang mohon mahal mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah diberikan perlindungan oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah agar kita apa namanya bisa mewajibkan aktivitas kita seperti biasa terima kasih jaga selalu kesehatan kemudian juga jangan lupa untuk tetap memakai masker kalau keluar rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhir ya asad hankan ya selamat menikmati